Intro Belum selesai kasus Sipoa, kini kasus penipuan properti kembali terjadi di Sidoarjo Dimana dugaan penipuan perumahan yang kini dikelola PT Papan Agung Solution ini Membuat ratusan sampai sekarang rumah yang dijanjikan belum ada wujud nyatanya Padahal beberapa korban sudah hampir melunasi dana yang harus dibayarkan Hingga saat ini kantor PT Papan Agung Solution ternyata sudah tutup Berikut laporan Helen bersama para korban penipuan berbentuk properti Saat ini saya sedang bersama dengan dua orang warga Ini masih membahas mengenai kisruh janji yang telah diberikan oleh perumahan Karena beberapa warga ini membeli perumahan dengan dalil akan diserah terimakan pada tahun 2018 Ini namun hingga kini dua tahun berlalu warga belum juga mendapatkan janji dari perumahan Yang akan menyerah terimakan rumah yang telah mereka beli Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang warga Pak Pardi dan Pak David untuk mengetahui seperti apa persoalan ini Dan dimana mereka membeli rumah dari PT apa Saya akan langsung bertanya dengan Pak Pardi Selamat siang Pak Pardi Selamat siang Bu Pak Pardi ini kan anak bapak membeli unit rumah dari PT PAS ya PT Papan Agung Solusi ya Ini tahun berapa dan dijanjikan akan seterah terima itu tahun berapa Dan sekarang kondisinya seperti apa Sepertinya kondisi sekarang ini masih nol Bu Janjinya pada kita beli tahun 2016 katanya mau diuruk dalam satu tahun itu mau diuruk Diperpanjang satu tahun setengah Diperpanjang lagi sampai tiga tahun setengah Tiga tahun Terus akhirnya lama-kelamaan kita nggak puas dengan janji-janji itu Sedangkan lokasi sekarang ini masih merupakan rumput yang ditanam di situ Jadi belum diapakan hanya janji-janji tok Lokasi diingas Bu Diingas Itu Bapak tahun berapa membelinya? Tahun 2016 Iya Kenapa Bapak tertarik untuk membeli rumah yang notabene waktu itu belum ada bangunan sama sekali ya Pak ya? Iya waktu itu hanya janji suruh Suruh membayar sekian, sekian DP 10 juta Tapi nanti ada kata-kata cashback Bu Kita tertarik dengan cashback dan uang muka itu hanya 10 juta Setelah itu kita nyicil-nyicil sampai 6 kali Sampai sekarang tahun 2018 belum diapakan sama sekali Masih merupakan tanaman rumput Total uang yang sudah dibayarkan ke PT PAS ini berapa rumput? Sebenarnya kalau untuk pribadi anak saya itu 21 juta Tapi kita ambil 4 Anak saya 2 Kakaknya menantu saya 1 Tetangga saya 1 Jadi 4 Iya Lainnya semuanya jumlahnya ada 48 kalau nggak salah Bu Kalau Pak David sendiri sudah berapa rupiah yang dibayarkan ke PT PAS? Kalau saya masih 28 kurang 200 ribu Nah ini sudah dijanjikan untuk pengembalian tanggal 1 Februari Saat ini kondisinya apakah warga ini yang tergabung atau yang sudah membeli rumah dari PT PAS ini ada kira-kira berapa orang Terus apakah sudah ada pertemuan dengan pihak PT PAS seperti itu? Dan hasilnya seperti apa? Kemarin setelah kita rame-rame di PT PAS ada sekitar 200 orangan Setelah ditangkap oleh teman-teman dari Sukodono masuk ke Pores Sidoarjo Itu waktu itu dirapatkan di ruang sidang atau ruang tertentu dengan bapak kepolisian yang ada di sana yang pikir di sana Bu Janjinya setelah rapat ini, 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 bla 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 Akhirnya diberi perjanjian 1 Februari itu akan dibayar di PT PAS Nah sekarang, sampai sekarang, tidak akan, tidak dibayar oleh PT PAS Terus ada teman-teman saya yang ada yang lapor di Porda Karena hanya janji-janji, di Pores Waktu itu hanya minta, dia minta perlindungan sama kepolisian Memang kepolisian kan yang bertanggung jawab Bu Melindungi masyarakat Setelah itu dirapatkan di situ, katanya janji-janjinya seperti ini Terus diberi surat penyataan Setelah penyataan, ya cuman ini tok Akhirnya teman-teman ada yang, ya namanya orang banyak Bu Ya ada yang emosinya besar Kalau seperti kita, sebenarnya minta ajak Saya ajak kekeluargaan, tapi hanya janji-janji tok gitu Jadi kalau bisa saya rangkum secara singkat Ini ada sekitar 200 warga yang membeli rumah dari PT PAS Sekitar tahun 2016 dan dijanjikan akan serah terima tahun 2018 ya Pak Namun sampai saat ini ketika warga meninjau Lokasi tempat akan dibangun rumah oleh PT PAS ini Ternyata masih berupa lahan kosong Bahkan tadi Pak David menyebutkan bahwa itu masih milik perorangan ya Pak Belum milik dari PT PAS Nah, saya mau bertanya kepada Pak David Pak David dulu waktu jual beli atau membeli dari PT PAS itu Ada surat apa saja yang dikasih sebagai tanda terima Kalau Pak David ini telah membeli rumah dari PT PAS Dan telah melakukan cicilan, bayar cicilan seperti itu Hanya diberi tanda bukti kayak ini Sama kwitansi ini Dan juga ada notarisnya Itu pun juga yang saya bingungkan notaris ini Tanah yang dibuat notaris ini tanahnya siapa? Kan bukan tanahnya PT PAS Kenapa kok dibikinkan notaris untuk PT PAS Sedangkan tanahnya kan masih milik orang, perorangan Dan di notaris ini ada materainya seperti itu ya Pak ya Ditanda tangani oleh kedua belah pihak bisa ditunjukkan seperti ini Ini adalah surat jual beli yang dibuat oleh notaris pada saat pembeli Melakukan transaksi jual beli dengan PT PAS Baik, nah sekarang berarti tuntutan warga dari pembeli rumah di PT PAS ini seperti apa sih Pak? Tuntutan warga, kalau memang direkturnya berserta staffnya itu Tidak bisa mencarikan lokasi lain Nah tuntutan yang paling penting dari warga itu Hanya mengembalikan uang warga itu sesuai dengan yang sudah masuk itu Karena permasalahannya juga ada yang kontraknya sudah habis Mau menempati rumah sekitar sekian tahun Katanya sudah ada, satu tahun setengah, ada yang satu tahun Bahkan ada yang lima tahun sudah ditempati Itu diusir yang punya tanah Karena tanah itu milik orang dibeli oleh PT PAS Tapi tidak jadi dibeli Seperti yang ada di Ngingas Bu Itu orangnya yang punya ada Tapi orangnya belum dibayar Jadi kita tidak bisa menang sama orang yang punya tanah Karena tanah itu belum dibeli Ada yang masih dicicil Itu permasalahannya itu Bu Jadi kita-kita warga ini juga kalau kesah Tanah belum dibeli, disuruh mengangsur dan sebagainya itu Nah nanti, nanti kasihan Bu Warga yang di tempat kabupaten lain Seperti misalkan Bu Jonegoro Nanti kalau ada regenerasi yang akan melanjutkan pemerintah Indonesia Nanti kan rusak semua tatanan seperti ini Bu Kalau itu tidak secepatnya diberantas istilahnya Tapi Pak, sejauh ini ada itikat baik nggak sih dari PT PAS Misalnya menemui warga dan bilang akan memberikan solusi seperti ini Etikatnya memang pada waktu awal Bu ya Baik sekali Tapi kelanjutannya setelah masalah itu ditemukan oleh warga Akhirnya lapor PT PAS hanya janji-janji Terus ada yang mengundurkan diri Ada yang mengundurkan itu Mengundurkan diri dijanji-janji saja Katanya uang sekian ratus juta, sekian puluh juta Hanya dikembalikan, dipotong administrasi 6.200.000 Teman-teman nggak mau Terima kasih Pak atas waktunya Semoga ke depan ini dapat terselesaikan dengan baik persoalan ini Dan pemirsa kami juga terus menghimbau kepada Anda Untuk sekali lagi tidak mudah tergiur untuk membeli perumahan Berkedok perumahan murah dengan syarat-syarat yang mudah Dan cicilan yang memang murah per bulannya Ingatlah kalau Anda ingin membeli rumah Paling tidak hanya ada pembangunan sekitar 20% Baik itu fondasi maupun tampak bangunan itu Sehingga Anda tidak hanya membeli gambar saja Dari pihak marketing Namun Anda sudah bisa melihat pembangunan seperti itu Dan demikian dapat kami laporkan Kembali ke studio Terima kasih Helen Catatan khusus Helen terkait dengan penipuan Berkedok perumahan begitu Perumahan yang belum ada dibangun 1% pun begitu Namun ternyata banyak sekali orang-orang yang tertipu Karena beralasan rumah murah Terima kasih Helen atas laporannya Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di segmen berikutnya Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda Terima kasih untuk menonton! Terima kasih boleh menonton! Terima kasih.